Hai guys, balik lagi sama aku Dian and welcome to HiElectronic Jadi banyak banget nih yang nanya waktu aku live di TikTok Bedanya Google TV sama Android TV tuh apa sih? Sebenernya ya, kedua jenis TV tersebut tuh sama aja guys Karena keduanya merupakan sistem operasi yang sama-sama dikembangkan oleh Google Oke, sebelum aku bahas lebih lanjut, kita masuk intro dulu yuk Nah, aku mau ingin lagi nih ke kalian buat yang nonton video ini Tapi belum subscribe channel Youtube kita, mending di subscribe dulu ya sekarang Dan jangan lupa juga nih buat nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan informasi yang bakal terus kita update di channel ini guys Sekarang ini TV gak hanya berkembang dari segi bentuk dan ukuran aja Tapi juga dari segi fungsi Salah satu ini Smart TV yang merupakan perkembangan teknologi TV Yang memungkinkan penggunanya untuk menikmati siaran TV dan konten-konten yang ada di internet Bahkan dilengkapi dengan berbagai aplikasi layaknya sebuah smartphone Tapi yang perlu kalian tau nih ya, Smart TV itu menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda guys Contohnya nih yang akan aku bahas kali ini yaitu Android dan Google Kalau kita lihat dari segi sejarahnya nih, yang pertama kali muncul itu adalah Google TV Yaitu pada tahun 2010 guys Nah hadirat Google TV tersebut bertujuan untuk memanjakan para pengguna untuk menikmati Smart TV dengan dukungan Google Dan itu berjalan pada perangkat lunak Android versi 3.0 hingga 3.2 dengan browser Google Chrome bawaan Nah namun perangkat tersebut ini tidak terlalu sukses dan tidak laku seperti yang diharapkan Itu juga dikritik karena harganya yang tinggi yaitu sekitar 300 USD per unit Kemudian pada tahun 2014, Android TV mulai debutnya Nah fokus utama Android TV ini saat pertama kali diluncurkan adalah pada aplikasi dan konten Dengan layar beranda yang menampilkan rekomendasi dan konten yang baru saja ditonton di bagian atas Android TV ini berfungsi sebagai hard reset untuk sistem operasi Smart TV yang sebelumnya dikenal sebagai Google TV guys Wah ini sih taktik yang cukup cerdik ya guys, kalau sebuah nama udah dicap kurang baik karena ketidakberhasilannya emang paling susah sih buat naikinnya lagi Jadi ya satu-satunya cara yaitu diganti namanya Setelah Android TV terus berkembang pada akhir tahun 2020, Google mengumumkan peluncuran Google TV Nah kembalinya ke nama Google TV ini pada dasarnya merupakan proses pembaruan yang lebih baik Dengan mengemas ulang perangkat lunak Android TV dengan nama baru dan fitur barunya Sama seperti saat Google TV yang menjadi Android TV ini bukan pengganti langsung tapi lebih ke rebranding ya Nah pada intinya ini masih merupakan teknologi Android yang sama yang digabungkan dengan rangkaian produk dan fitur Google guys Nah Google TV yang baru berfungsi untuk mengintegrasikan pengalaman pengguna dengan lancar dari perangkat Google ke perangkat Google Artinya daftar pantauan pengguna di ponsel mereka nih dapat diakses dari televisi Begitu pula sebaliknya, kebangkitan Google TV juga akan memberikan integrasi rumah pintar dan dukungan asisten pintar yang berkelanjutan guys Nah terus kalau Google TV dan Android TV ini sama-sama dikembangkan oleh Google Yang bedain kedua jenis TV tersebut tuh jadinya apa? Android TV berjalan di Android sedangkan Google TV menggunakan Chrome OS nih Yang pada dasarnya Chrome berjalan di atas Linux Nah selain operasi sistem, interface yang ditampilkan dari masing-masing keduanya juga berbeda guys Mungkin nih dulu waktu awal kemunculan Google TV terbaru lebih unggul dari segi fitur Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi Fitur yang menjadi keunggulan Google TV ini seperti hands-free voice control Serta rekomendasi konten sekarang udah ada juga nih di Android TV Nah oke guys itu tadi penjelasan aku nih tentang Google TV dan Android TV Jadi nih pas nanti aku live di TikTok jangan ada lagi ya yang ngotot nih kalau misalnya Google TV dan Android TV itu berbeda Nah itu dia guys informasi mengenai Android TV dan Google TV Semoga membantu ya Nah sekian video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya nih supaya kalian gak ketinggalan informasi terupdate dari kita Kepoin juga social media kita di Instagram dan TikTok nih highelektronik.id Thank you for watching, see you in the next video, and bye-bye Bye 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 Terima kasih telah menonton!